Intro Ya, saudara apa kabarnya untuk anda di kesempatan pagi hari ini Hadir kembali obrolan pagi Kali ini bersama saya Novik Putra yang bertugas Sampai nanti jam 11 siang kebersamaan kita Tentunya kita ucapkan sekali lagi untuk anda Selamat menarikkan di badan puasa Dan beberapa informasi akan kita hadirkan di segmen pertama Dan nanti bakal ada informasi menarik untuk anda Di obrolan pagi di edisi kali ini Baik, saudara Untuk informasi yang pertama akan kita hadirkan untuk anda Masyarakat ditawarkan berbagai tanaman yang berkhasiat Untuk mendapatkan manfaat kesehatan Tanaman bendi salah satu yang dipercaya Untuk memelihara kesehatan paru-paru dan mata Serta dapat untuk menyembuhkan diabetes Petani di pesisir selatan, desa Gading Sari dan Sri Gading Bantul Menanam tanaman bendi Meski tergolong dalam jenis tanaman sayur Namun dipercaya dapat menjadi obat alami Untuk berbagai keluhan kesehatan Suparmi adalah salah satu warga yang menanami lahannya Dengan tanaman bendi sejak 2 bulan yang lalu Dirinya termasuk yang mengawali tanam bendi Dan hasilnya cukup bagus Buah bendi identik sebagai obat yang dapat mengobati diabetes Serta melindungi paru-paru dan mata Matis Leman meminta kasus yang terjadi di Indogrosir Dan menjadi pembelajaran bagi pengelola supermarket Mereka diminta untuk menerapkan prosedur yang aman Untuk yang berbelanja Bupati Sleman telah memperingatkan kepada pengelola supermarket Untuk tetap waspada dan menjalankan prosedur yang aman Untuk belanja hingga tidak terjadi kasus penyebaran COVID-19 Dengan kondisi saat ini Pengelola pusat perbelanjaan diminta untuk tidak terlena Karena banyak masyarakat yang berbelanja Bukannya itu jangan sampai nanti terjadi klaster baru lagi Itu kalau klaster baru kan sama-sama sebenarnya sama repot Pengusaha mesin dibuka dan tidak buka Kami juga harus goyak itu jaringan itu Itu kan sama-sama repot Makanya kita usahakan untuk preventing Mudah-mudahan ini indogrosiris satu-satunya Tapi ya nanti kalau memang ada lagi Kita tidak boleh diapkan Harus nanti diperasai semuanya secara komplet Pihak Pemkap Sleman sangat terbuka Apabila ada laporan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 Sehingga akan lebih cepat ditindak lanjuti Nanti tolong teman-teman kalau ada lihat itu Untuk dikasihkan saya saya langsung nantikan Nah bisa dibantu itu terima kasih Karena kita betul-betul preventive ini akan menjadi sangat bagus Mereka kan kelupaan Kelupaan artinya semangat pelanis itu dari lali Baik saudara Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya Ketika berbelanja tetap menjaga jarak Dan juga sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 Informasi yang ketiga saudara Dibangun pada masa Sultan Hameng Kebuono Yang ke pertama Masjid Patro Negoro Pelosokuning di desa Minomartani Kesamatan Ngagli Sleman Ini merupakan satu dari empat masjid patro negoro yang ada Dan simbol tanaman dan buah-buahan menjadi salah satu ciri khas dari bangunan masjid tersebut Inilah masjid Pelosokuning yang dibangun pada masa Sultan Hameng Kebuono pertama Tak heran jika pembangunan masjid berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Kraton, Yogyakarta Selain terdapat kolam ikan besar Halaman masjid juga tumbuh pohon sawo kece Yang berarti sarwa bece atau bertindak kebaikan Menurut takmir masjid Pelosokuning Kamaluddin Purnomo Di awal berdirinya Bangunan masjid pelosokuning Sultan sekitar 3000 meter persegi Banyak simbol tanaman dan buah-buahan menjadi bagian bangunan fisik masjid Hal itu bertujuan agar menjadi pengingat bagi seluruh jamaah Sebenarnya Masjid Pelosokuning ini salah satu dari empat masjid yang didirikan oleh Hameng Kebuono 1 Sebagai benteng pertahanan fisik Kala itu, kala awal-awal berdirinya Keraton Karena Keraton waktu awal berdirinya masih genting Kita ada nasihat dari seorang Kiai namanya K.F.A.K. dari Onokromo Untuk mendirikan Masjid Pelosokuning di empat penjuru Antara lain di sebelah utara Masjid Pelosokuning Kalau zaman dulu sebagai benteng pertahanan fisik betul Sekarang ya pertahanan spiritual lah begitu Untuk Keraton, Jakarta, Diningrat Saat ini Masjid Pelosokuning masuk dalam daftar benda cagar budaya Tak hanya perawatan bangunan fisik saja Berbagai tradisi Islam pun terus dilestarikan Mulai dari Tari Rodat, Hadro, hingga Kubrosiwo Nawawi, RBTV Baik, Masjid yang bersejarah tentunya bisa Anda kunjungi ke sana Ketika menikmati bulan suci Ramadan kali ini ya Baik, saudara jangan kemarin-kemarin bersama kami Selagi kita akan hadirkan untuk Anda Obron menarik bersama dengan Kepal Dinas Distrikpora Kabupaten Gunung Gidul Selajidah Pariwara berikut ini BG Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta Supermarket Bangunan COVID-19 isinya Yang memberikan pengalaman baru Belajar baban bangunan Membentuhi segala kebutuhan rumah Anda Dari mulai atap, lantai, beserta isinya BG Home, supermarket bangunan Jalan Raya Jantim, Merut Timur Nomor 96, Yogyakarta Musim hujan telah datang Ha? Awas, bahaya nyamuk Aides Aigepti Nyamuk penular penyakit demam berdarah Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya Mengubur Menguras Dan menutup Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kampus Prokes Kampus Prokes unggul dan terpercaya Saya kuliah di AKRB Gaya terjempa, kualitas bagus dan fasilitas mendukung Dari awal saya ingin bekerja di TV Nasional Dan sekarang sudah terbusing Karena saya kuliah di AKRB AKRB adalah kampus diplomatika Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus Lulusan AKRB berkualitas Kantor Bukti Aluminia banyak bekerja di media AKRB Be Creative People Ya, saudara terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi Seperti yang sudah kita informasikan tadi Bahwasannya kita akan berbincang-bincang di obrolan pagi Bersama dengan Bapak Baron Rashid SPDMM Selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul Kalian akan membahas tema yang menarik untuk Anda Seputar PPDB di Kabupaten Gunung Kidul Dan tentunya Anda juga bisa menyimak bersama kami di kesempatan pagi hari ini Kita sapa beliau sudah hadir melalui layanan Zoom Selamat pagi Bapak Baron Selamat pagi dan selamat pagi Pembersa RpTV Bagaimana kabarnya Pak Baron sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat Baik, Pak Baron kaitannya dengan PPDB di Kabupaten Gunung Kidul Sejauh ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul Bapak? Silahkan Baik, bersaing yang saya hormati dan sekenal penonton RpTV PPDB kali ini memang Sebagaimana PPDB tonton yang lalu Hanya ada beberapa poin yang berubah Sehubungan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 44 tahun 19 Tentang penonton RpTV baru Kita akan melakukan PPDB Sebagaimana tonton yang lalu Dengan beberapa perubahan Salah satu diantaranya adalah Sistem sonasi tetap kita lakukan Yang kedua ditambah dengan sistem prestasi yang prosentasinya ditingkatkan Dari dulu hanya 10% Sekarang menjadi 30% Dan yang dulu jalur tidak ada sekarang ada yaitu jalur afirmasi Nanti pada waktu yang akan saya jelaskan Dan jalur yang keempat adalah jalur kebindahan orang tua Nah empat jalur inilah yang nanti akan Kita gunakan dalam sistem Penderitaan 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 Didik baru Khususnya di SMP Sedangkan untuk yang di SD Tidak ada prestasi DTK juga tidak ada prestasi Yang ada, ada Jalur sonasi dan jalur Kepindahan orang tua Sementara untuk afirmasi nanti juga Akan kita jelaskan lanjut Oke, baik Pak Barron, kaitannya dengan PPDB ini sendiri Apakah nanti juga dilakukan dengan sistem online Atau ada beberapa sekolah yang tentunya bisa Memberikan pelayanan pendaftaran untuk peserta didik baru Dengan sistem manual atau seperti apa Pak di Gunung Kidul? Oh iya Untuk PPDB Itu semuanya dengan online Bahkan dari taman kanak-kanak Di Gunung Kidul sejak tahun kemarin kita online Di SD juga dengan online Di SMP juga dengan demikian Sudah kita siapkan perangkat peraturan bupati Kemudian nanti akan Dijelaskan lebih detail dengan peraturan kepala dinas Dan pada waktunya nanti akan kita sosialisasikan Pada seluruh masyarakat Pada waktunya nanti di akhir Juni Kita akan melakukan penerimaan Peserta didik baru Di tahun 2020-2021 Oke, jadi ada kemudahan di sana Jadi tidak perlu datang ke sekolahan Tadi yang menarik adalah Bapak menyampaikan tentang Sistem zonasi Apakah ini memang sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan yang masih berlaku dari tahun-tahun sebelumnya Dan bagaimana Pak untuk tanggapan Sejauh ini dari masyarakat di Gunung Kidul Tentang sistem zonasi yang masih berlaku untuk saat ini Ya, zonasi memang tetap berlaku Hanya bedanya prosentasenya saja yang ditingkatkan Kalau dulu zonasi itu 80% Sekarang 50% Oke Kemudian sistem zonasi yang kami gunakan adalah Kalau di daerah-daerah lain mungkin dengan sistem penekatan biografis Kalau kami murni jarak tinggal Beserta didik dengan titik sekolah yang ada Oke Kami sudah melakukan pendataan Untuk anak-anak SD dan Anak-anak SD terutama Itu mereka yang sekarang kelas akhir Semua operator di sekolah sudah melakukan penitian Tempat tinggalnya anak-anak Jadi nanti akan terhubung dengan sekolah terbiadaftar Yang dimasukkan dalam data pokok pendidikan Begitu nama anak dipanggil Dengan namanya Dengan nomor Indoksiswa nasionalnya Atau dengan nama ibunya Akan akan keluar Lima sekolah SMP terdekat Dengan anak tersebut Sehingga anak tinggal milih Zonasi terdekat Adalah zonasi yang Mestinya dipilih oleh anak tersebut Bebotnya sekarang Dari kuota Lima puluh prosen Untuk zonasi tersebut Oke Dari zonasi ini Untuk tahun-tahun sebelumnya Apakah ada semacam kendala tersendiri Pak yang dihadapi oleh masyarakat Yang tentunya Belum begitu paham dengan sistem zonasi Dan akhirnya mereka Harus kebingungan Ketika ternyata tempat terdekat Tidak diperbolehkan Kemudian ternyata beda wilayah Dan sebagainya Apakah Bapak berharap di tahun ini Masyarakat sudah mulai paham Dengan sistem zonasi tersebut Oh iya Ini tahun ketiga kita lakukan Dan alhamdulillah Tahun kedua kemarin Tidak ada masalah Ya ada sedikit-sedikit kendala Tapi sudah bisa kita atasi Dan yang memang kita lakukan disini adalah Kita tidak membatasi wilayah Jadi yang kita batasi adalah Jarak terdekat Walaupun dalam satu kecamatan Mungkin dia jaraknya lebih jauh Dibanding dengan orang yang di kecamatan lain Dengan perbatas Oke Itu yang kami gunakan Jadi begitu anak daftar Maka kemudian anak terhubung dengan lima sekolah Nah sekolah terdekat itu adalah satu pilihan Yang mereka bisa daftar disitu Oke Semua sudah terkoneksi dengan sendirinya Dan gampang ya Bapak disini ya Mungkin Bapak bisa menyinggung Kalau kaitannya dengan PPDB di Gunung Kidul Yang seperti saat ini sedang terjadi Adanya wabah COVID-19 Nah apakah PPDB di Gunung Kidul ini Termasuk salah satu yang Ada pembedaan atau perbedaan Di tahun-tahun sebelumnya Apakah hampir sama Karena tentunya sudah dijalankan dengan online Dengan adanya wabah COVID-19 Juga sudah sangat membantu sekali ya Pak ya Monggo Pak saya jelaskan Baik Saya kira kalau sistemnya tidak ada perubahan Ya sama Kita sama-sama dengan online Hanya Barangkali nanti yang kita atur pada waktunya adalah Bertemunya orang keluar dan anak di sekolah Karena walaupun kita dengan sistem online Tadi Mas Di rumah kan belum tentu tersedia jaringan internet Internet iya betul sekali Sehingga untuk bisa online Dia harus datang ke sekolah Di mana dia akan daftar Nah disitulah nanti akan kami atur Dalam satu ruang itu Hanya bisa melayani maksimal sekian orang Oke Dalam satu waktu Kita hanya bisa melayani sekian orang Sesuai protokol kesehatan ya Pak ya Ya kita harus Taati protokol kesehatan itu Agar semua terhindar dari Kerumunan yang tidak perlu Ini yang nanti Kami siapkan di semua sekolah Jalan penerima Oke jadi tetap diberlakukan ya Pak Sistem protokol kesehatan COVID-19 Karena bagaimana juga ini Melibatkan banyak orang yang akhirnya Datang ke sekolah dan sebagainya ya Baik Bapak Tadi untuk beberapa kriteria Yang termasuk di PBDB ini sendiri Yang paling Istilahnya banyak Di harus diperhatikan oleh masyarakat Selain zonasi apa saja Pak Yang mungkin harus dipersiapkan Mungkin syarat-syaratnya Atau ada syarat-syarat khusus Apa Pak yang harus diperhatikan Oh iya Jadi kalau zonasi Itu anak hanya cukup Dia sudah tinggal disitu Dalam satu tahun Nanti sudah ada syarat keterangan Dari kepala keluarganya Jadi butuh ke PKK itu sudah cukup Sudah akan membuktikan Bahwa anak sudah tinggal disitu Minimal satu tahun Kalau yang mengambil jalur zonasi Kalau yang mengambil jalur lain Jalur prestasi Jalur prestasi itu Nanti akan diseleksi Berdasarkan nilai yang diperoleh Oke Kalau dulu kan ujian sekolah Kalau sekarang nanti Yang akan dinilai adalah Akumulasi Dari nilai rapor Kalau SD masuk SMP Itu dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Ditambah prestasi-prestasi Yang lain Seperti juara-juara lomba Baik akademik maupun non-akademik Dari tingkat kabupaten Sampai tingkat internasional Itu akan menjadi akumulasi Sebuah prestasi yang diakui Oleh anak DJ sebagai alat seleksi Pada BPDB Oke Yang ketiga adalah Jalur afirmasi Afirmasi ya Afirmasi itu jalur Perlakuan khusus terhadap warga kami Yang dalam Kondisi tidak beruntung Itu dari status Kemiskinan Dan kesejahteraan Yang dibuktikan dengan Keterangan dari Dinas sosial Yang disana nanti sudah Tercover Oleh data Di desa masing-masing Bahwa Anak tersebut memang Dari keluarga Tidak mampu Nah sehingga tidak perlu mencari Setelah keterangan dan lain-lain Cukup Didatang ke kantor desa Untuk desa sudah bisa Diberinkan dari SID-nya Sisi informasi desa Sehingga anak tersebut Betul-betul Dari keluarga Tidak mampu Yang Kemudian bisa Mendaftar Melalui jalur Afirmasi Tersebut Sedangkan yang keempat Adalah jalur Kepindahan orang tua Mereka yang Baru saja Pindah ke gunung Tidul Belum lebih dari Satu tahun Agar dia Mpulih Mengambil Kesempatan Daftar atas Kepindahan orang tua Atas Pindah orang tua Atas nama pemerintah Juga Oleh Perusahaan swasta Bisa juga Oleh atas Kemauan sendiri Karena dia Penduduk Nanti akan Ada surat-surat Keterangan Tentang Kepindahan Tersebut Oke Itu nanti Bahan kami Itu Presentasinya Sebanyak 5% Baik Ya Kalau kaitannya Tadi dengan Prestasi Pak Bagaimana Bapak bisa Menyikapi Tentang Adanya COVID-19 Ini yang tentunya Tidak hanya UN yang berlaku Di anak SMP Menuju ke SMA Atau SD Menuju ke SMP Nah ini Apakah juga Ada pemberlakuan Sistem Dimana Akhirnya Nilai rapot Yang tidak Dicantumkan Di sana Atau Sesuai dengan Rapot Atau nilai UN Yang ada Karena Tidak ada hanya UN Atau bagaimana Pak Untuk hal ini Kita pastikan Nanti tidak ada Ujian nasional Sehingga Yang kita pakai Dasar seleksi Di prestasi Adalah Akumulasi Dari nilai Rapot Kalau masuk SMP Itu dari Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Itu saja Plus Prestasi Akademik Dan non-akademik Atas keikut Serta anak-anak Dalam berbagai macam Kompetisi Dan lomba Selama 3 tahun Terakhir Kalau dia lombanya Pada waktu Kelas 3 dulu Kelas 3 SD Dia diakuti Yang diakuti Adalah mereka Yang ikut Pelombaan Sejak Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Baik Termasuk Apakah Adanya semacam Pemberlakuan Dimana Akhirnya Orang tua Atau dari murid tersebut Merasa dikatrol Untuk nilainya Dari nilai rapot tersebut Karena tidak adanya UN yang berlaku Di akhir semester Ini bagaimana Pak? Oh ya Jadi Kita meyakini Bahwa Semua guru Sekolah Sudah Melakukan penilaian Objektif Pas Prestasi Ya Tuh Dan ini Memang Kondisinya Darurat Kondisi Sebagaimana Biasanya Kita harus Lapan Dada Harus mengakui Bahwa Nilai yang tertulang Dalam rapot Itu adalah Nilai maksimal Yang diperoleh Oleh anak Dan penilaian objektif Yang dilakukan Oleh guru Bahwa Anda menganggap Bahwa Sekolah satu Dan yang lain Nilai tujuh Di sekolah A Dengan tujuh Sekolah B Beda Itu lain persoalan Tapi ini Karena kondisi Kita harus Mengakses seperti itu Maka Kita harus Saling mempercayai Hal tersebut Oke Baik Bapak mungkin bisa disinggung Untuk mulai kapan Memperlakukan BBDB Di Gunung Kidul itu Nanti bisa dijawab Untuk segmen selanjutnya Ya Bapak Baron Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Baron Setelah beberapa Pariwal berikut ini Kita akan hadir kembali Untuk Anda Pemirsa Di Obrang Pagi RBTV Jogja Perangi Corona Atau COVID-19 Jangan panik Tapi tetap waspada Jaga pola hidup sehat Tutup mulut dan hidung Saat batuk atau bersin Hindari kegiatan berkerumun 5 dari 10 besar penyakit Yang menyebabkan kematian Di kota Yogyakarta Adalah penyakit tidak menular Sebagai langkah antisipasi Pemerintah kota Yogyakarta Telah mendeklarasikan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Atau disingkat GERMAS GERMAS adalah suatu tindakan sistematis Dan terencana Yang dilakukan secara bersama-sama Oleh seluruh komponen bangsa Dengan kesadaran Kemauan dan kemampuan Berperilaku sehat Untuk meningkatkan kualitas hidup Fokus kegiatan GERMAS adalah Satu Melakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit sehari Untuk meningkatkan kebugaran tubuh Yang kedua Konsumsi sayur dan buah Karena sayur dan buah Mengandung banyak nutrisi dan vitamin Yang ketiga Memeriksa kesehatan secara berkala Sebagai bentuk deteksi dini Untuk mengurangi resiko penyakit Tidak menular Yang keempat Menaati perda nomor 2 Tahun 2017 Mengenai kawasan tanpa rokok Jadi ayo Sukseskan GERMAS Hentikan berkendara Sambil bermain gadget Bukan hanya kita Tapi Semua dalam bahaya Dipersembahkan oleh RBTV Dan Kids Solutions Simak terus Hai pencoba film Buat kamu Yang udah nunggu Resensi film Nah ya Karena sekarang Bukan jam 10 lagi Resensi film Tapi juga Setiap jam 9 pagi Sampai jam 10 Cuma di episode Sampai jam 10 Terima kasih Anda masih menyatu Bersama kami di obrolan pagi Kita masuk ke segmen selanjutnya Kita masih bersama dengan Bapak Baron Selaku Kepala Di Sdikpora Kabupaten Gunung Kidul Yang membahas seputar PPDB Di Kabupaten Gunung Kidul Tadi sudah saya sampaikan Pertanyaan seputar Kapan waktu PPDB akan berlangsung Di Gunung Kidul Monggo Pak Baron Bisa menyampaikan Kepada Pemirsa Anda di rumah Baik PPDB nanti akan kita lakukan Di akhir Juni Tahun ini Kita Sedang proses Untuk menyiapkan Jadwal Dan perangkat-perangkat Yang lain Paturan Bapak Juga sedang dalam proses Kemudian akan kita lanjutkan Nanti Dengan peraturan Kepala Dinas Dan satu bulan sebelum PPDB Itu kita lakukan Sosialisasi Pada seluruh Pertanyaan Tentu Sosialisasi ini juga Terbatas melalui Media-media Cipta Melalui Media sosial Dan sebagainya Diharapkan Bisa dipahami Oleh semua Beserta Kalau yang dulu Kami mengundang Semua camat Kami mengundang Semua kepala desa Untuk sosialisasi Tentu Tapi nanti Kalau nanti Tentu akan ada Pembatasan ya Cara kita melakukan Sosialisasi itu Oke Baik Baik Bapak Kaitannya dengan Akreditasi Di sekolah-sekolah tertentu Yang akhirnya Ketika masuk Di sekolah tertentu juga Misalnya Sekolah tersebut Ketika anak mendaftar Akreditasi A Ataupun B Ketika masuk ke sekolah Yang juga Punya akreditasi yang baik Apakah ini Termasuk menjadi Salah satu Pengaruh Dari Syarat penilaian Untuk siswa masuk Ke sekolah tersebut Pak Untuk Dari SD Ke SMP Tidak ada Yang penting Terakreditasi Tidak ada B atau A Tidak ada masalah Semuanya Kita akui sama Sama ya Penilainya kita akui sama Tidak ada bedanya Tidak ada pembedaan ya Baik Baik Bapak Kaitannya tadi dengan Sistem zonasi Yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Untuk penerimaan Peserta didik baru ini Apakah ada semacam Efek yang Mempengaruhi dari Sekolah-sekolah tertentu Yang akhirnya Tidak menerima Siswa yang banyak Pak Di sana Apakah di Gunung Kidul Juga ada semacam itu Pak Misalnya sekolah A Hanya menerima Siswa yang terbatas Akhirnya Karena banyaknya Memilih di sekolah lain Atau seperti itu Pak Pemirsa dan terutama Kedua warga Gunung Kidul Saya berikan informasi Lebih dahulu Terutama Untuk sekolah dasar Sekolah dasar dan Madrasah itu tidak iya Gunung Kidul itu Tersedia 15.600 kursi Untuk siswa Oke Sementara nanti Lulusan TK dan PAUD Yang berpotensi Masuk sekolah dasar Dan MI Itu hanya 8.600 Sehingga Semua daftar saja Pasti dapat sekolah Jangan khawatir Tidak dapat sekolah Di negeri atau swasta Untuk yang SD Untuk yang SMP Juga demikian Kali ini kita Akan menuruskan Lulusan SD 9.300 Sementara kursi Tersedia Di SMP Dan MTS Gunung Kidul 12.000 6.600 Artinya Semua lulusan SD MI Se Gunung Kidul Pasti akan Mendapatkan layanan Di sekolah rumah dasar Tidak penuh khawatir Oke Jadi Banyak sekali peluang ya Pak Bisa diterima Di sekolah-sekolah Memang mereka inginkan Sesuai dengan zona yang Ada sesuai dengan Ketentuan kriteria Tadi ya Pak ya Apakah ada semacam Kekhawatiran Pak Untuk sekolah negeri Yang mana juga Semakin merebaknya Sekolah-sekolah swasta Di Gunung Kidul Yang akhirnya juga Animu masyarakat pun Juga akhirnya Sedikit beralih Ke sekolah swasta Bahkan sekolah negeri pun Juga Sebenarnya sama sih Untuk sistem Belajarannya Ini tanggapan dari Dinas pendidikan di Gunung Kidul Seperti apa Pak? Ya memang Tadi Antara potensi Sifat dengan ruang Kelasnya itu Lebih banyak Perjalanan ruang Kelas Sehingga Di sekolah negeri pun Kami tidak semua Terpenuhi Kuota rombongan Belajarnya Jadi hanya di sekolah-sekolah Kota saja Yang terpenuhi Oke Selebihnya Itu Pasti kekurangan siswa Di sekolah swasta Juga demikian Sama saja Sekolah swasta tertentu Yang dalam tanda kutip Oleh masyarakat Dianggap unggul Nah itu Sampai menolak-nolak siswa Tapi pada dasarnya Ditolak di SMP Yang dipilih Tapi dia bisa Diterima di sekolah SMP Yang lain Yang sudah tersedia SMP MTS Di Gunung Kidul Untuk bisa menampung Seluruh Lulusan SDMI Atau SMA-SMK Juga demikian Lalu Lulusan Dinas Kabupaten Lulusan SMP Kita nanti Juga hanya 9.300 sekian SMA SMK MA Menyediakan 12.000 sekian Porsi Artinya semua Siswa sekolah Pasti dapat sekolah Oke Ya Baik Sementara untuk Zonasi dari Anak-anak yang mau Daftar ke SMA Apakah ada semacam Pemberlakuan khusus Pak Ketika misalnya Di kota Yogyakarta Sini ada semacam Sistem khusus Untuk zonasi Dari anak-anak yang masuk Ke SMA Apakah di Gunung Kidul Juga ada pemberlakuan Seperti itu Pak Kalau zonasi SMA Yang saya tahu Ini bukan saya Tidak ngurusin SMA ya Oke Kan Kayaknya Provinsi Dari anak-anak Jakarta Kalau SMA Kalau SMA itu Sonasinya itu berdasarkan Wilayah Jadi Disa mana Ke SMA Mana Disa mana Ke Sekolah mana Jadi Hanya itu Jadi yang menjadi Gambatan psikologis Masyarakat kan Maunya semua Ke sekolah di kota Iya SMA tertentu Seperti itu Tapi Kami sangat Meyakini Dan harus kami Yakinkan Kepada masyarakat Bahwa Sekolah kita itu Apalagi di sekolah negeri SMP SMA Itu dalam Tanda kutip Kualitasnya sama Bayangkan Gedung-gedungnya Relatif sama Ruang belajarnya Perpustaka Laboratoriumnya Semuanya sama Yang kedua Guru-gurunya Semua standar Semuanya S1 Bahkan ada yang S2 Bahkan S3 Sama standarnya Jadi di sekolah Mana saja Itu Standar Layanannya Sama Banyak kan Pelanjur Masyarakat itu Terbangun Ada sekolah favorit Dan lain-lain itu Sehingga Mereka berebut Bahwa sukses Artinya Sekolah Di sekolah Tertentu Yang dinyatakan Favorit Padahal sebenarnya Tidak seperti itu Kita sudah Dua tahun Sonasi Sudah membuktikan Pada masyarakat Saya ingin saya sampaikan Dulu Sebelum Sonasi Kalau ada Berbagai macam Kompetisi Yang juara Itu Pasti sekolah-sekolah Tertentu Sekolah di kota-kota Yang nilainya Tertinggi Pasti di sekolah-sekolah Kota Tapi Dampak dari Sonasi ini Sudah terbukti Sekarang Olimpian Jujus Sesuah Luar dari Anak pinter itu Sekolah Dimanapun Dia tetapkan pinter Karena Standar layanan Kita sama Guru-gurunya Sama Kurikulumnya Sama Pasti Ada Standar kualitas Yang sama Ini yang penting Kami sampaikan Pada masyarakat Marilah Kita kurangi Ambisi Ambisi Untuk Menyakurkan SMA Tentu Yang dinyatakan Favorit Tidak Seperti itu Berarti Dalam hal ini Zonasi Akhirnya Termasuk memberikan Keberhasilan Tersendiri Dengan aturan tersebut Dan akhirnya Bahkan sekolah-sekolah pun Merata Untuk prestasinya Tidak ada sekolah Favorit Semuanya favorit Bahkan Murid-muridnya pun Juga belajar Dengan sistem yang sama Karena memang Kualitasnya sama Sebenarnya Kalau Bapak sendiri Berpendapat dalam hal ini Ini termasuk Bagaimana Pengembangan pendidikan Di Gunung Kidul sendiri Sejauh ini Apakah ada Prosentase peningkatan Yang luar biasa Pak di sana Ya Alhamdulillah Dari waktu Kewaktu Pertama Dari sisi Kualitas layanan Kami nyatakan Peningkatan yang luar biasa Semua guru-guru kami Semuanya S1 Dengan latar belakang Pendidikan dan pelatihan Yang komenten Bagi semua Yang kedua Layanan sarana Prasarana Semua sekolah Sekarang semua menikah Sudah tidak ada lagi Sekolah-sekolah Riot Sudah tidak ada lagi Sekolah-sekolah Bocor Semua sekolah-sekolah kami Terjamin Kualitasnya yang baik Fasilitas Perkostakaan Semuanya ada Laboratorium Semuanya ada Hanya masalah Sebaran guru Saja Yang memang Sekarang ini Masih ada kendala Di kota Guru-guru Ini relatif Tercukupi Sementara di Pinggiran Sementara Masih dicukupkan Dengan guru-guru Honorer Walaupun Saya jamin Mereka juga Punya kualitas Yang sama Baik Ini termasuk Yang Mungkin Bapak Arus Singgung Bagaimana Pendidikan di Sekolah-sekolah Pinggirnya Di Gunung Kidul Bahwasannya Ketika di sana Kualitasmu Sebenarnya juga sama Saya termasuk Salah satu yang Pernah aktif Dalam dunia Kelas insulasi Di Yogyakarta Ini kan Sering berkunjung Ke sekolah-sekolah Di Gunung Kidul Dan mana Kualitasnya bagus Untuk pendidikannya Pun juga bagus Bahkan Kelas satu Misalnya hanya Cuma ada dua murid Atau kelas tiganya Satu siswa Nah ini sebenarnya Kalau Bapak menilai Hal ini sebenarnya Apa Pak yang terjadi Di sana Walaupun sebenarnya Sekolahnya Kualitasnya sangat Luar biasa Pak Ya Kalau dari sisi murid Ada sekolah yang Kekoran murid Tadi memang itu Sebuah kenisjayaan Mas Kenapa Tadi Untuk SD Potensi lulusan STK dan POT Itu hanya 8.600 Oke Kami-kami Tersedia Kursi 16.000 Tepatnya 15.600 Sekian Jadi kan Hanya sekitar 54% Dari Daya Kampung Yang ada Nah sehingga Ada sekolah-sekolah Yang kadang-kadang Kekurangan Wid Bahkan ada Sekolah yang Nol murid Oke Tidak dapat Sama sekali Jadi sebenarnya Bukan Bukan masalah Kualitasnya Tapi kan Memang Di sekitar Sekolah itu Sudah tidak Ada lagi Pangsa Berit Maka Kami ada Kebijakan Regrouping Regrouping Itu harus Kami regroup Untuk efisiensi Berarti memang Ditentukan Jumlah dari Anak-anak Di sana Untuk masuk Ke sekolah Yang memang Harus Di Selanjutnya Karena memang Tidak banyak Jadi memang Sekolah Menyesuaikan Hal tersebut Nah untuk Regrouping Kalau sehari Juga ada Jadi intinya Kalau sebuah Sekolah itu Sudah Tidak efektif Sudah Tidak efisien Muridnya sedikit Sementara Di dekatnya Ada sekolah lain Ya kita Gabung Saja Oke Untuk Memberikan layanan Yang lebih Baik Pada Anak-anak Sehingga Akan bisa Menekan Biaya pendidikan Dan seterusnya Intinya kan Efisiensi Itu juga penting Harus kita lakukan Di tengah-tengah Terbatasan Anggaran Dengan hidul Tapi pendidikan Kita boros Jadi Sekolahnya Banyak Muridnya Sedikit Dan kita harus Menggaji Guru yang Banyak juga Ya Baik Pak Baron Kaitannya dengan Penerimaan Untuk sekolah-sekolah Inklusi Di Gunung Kidul Apakah juga Hampir semua Sekolah menerima Untuk Siswa-siswa Yang Terbatas Dengan fisik Atau difabel Atau Memang hanya Sekolah-sekolah tertentu Yang membuka Untuk Sekolah Inklusi Di sana Oh iya Dalam Petunjuk Pelaksanaan PPDB Baik dari Peraturan Bupati Maupun Peraturan Kepala Dinas Semua Satuan Pendidikan Wajib Menerima Beserta Didik Dalam Keadaan Apapun Berarti Tidak ada Pembeda Ya Pak Di sini Ada Pembeda Jadi nanti Daftar Dulu Yang penting Anak itu Jangan Tidak ada Seleksi Baca Tulis Tidak ada SMP Justru Ada Kewajiban Minimal Satu Kelas Menerima Satu Anak Perkuban Khusus Minimal Tapi Kalau Tidak ada Yang Daksar Ya Tidak Apa Oke Jadi Semua Sekolah Kepulauan Bindu Kitul Itu Sebagai Kabupaten Inklusif Sehingga Semua Sekolahnya Satuan Pendidikan Sudah Siap Menerima Peserta Diri Dalam Keadaan Apapun Bisa Menerima Biasa Sekali Baik Pak Barron Kita Jedah Sejenak Untuk beberapa Pariwara Berikut ini Tetap bersama kami Dan Saudara Jangan Beranjak Dari channel Anda Tetap bersama kami Di Obrolan Pagi Akan Hadir Seseorang Lagi Untuk Anda Terima kasih My room is empty, all it has, it's a guitar and a snare drum, bang on it, it's this life, I guess it's fine, oh what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas, mari lawan corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari, tanpa kita sadari banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan GitSolution. Pekerjaan ini sengsai, sengsai! Joss! 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 Pertanyaan papanya itu terus, jalan-jalan, jalan, jalan, jalan! 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 Amiko, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards Prodi Prospective di era ekonomi kreatif, Gold Remi Award, dan Green Prize Sikap, Metro of Surabaya. Universitas Amikom, Doki Akarta, Creative Economy Park. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes Aigepti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur. Menguras. Dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan GitSolution. Ya, terima kasih saudara anda masih bersama kami di obrolan pagi. Kita masih bersama dengan Bapak Baron selaku Kepala Jisdikpora Kabupaten Gunung Kidul ya. Masih membahas seputar PPDB online di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimanakah untuk sistem PPDB di Kabupaten Gunung Kidul. Apakah ada semacam harus bayar berapa, terus kemudian untuk seragam, dan sebagainya. Mungkin bisa ditekankan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ketika ada beberapa sekolah yang memanfaatkan situasi PPDB saat ini, Pak. Silahkan Pak Baron. Baik, Mersa. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa bagi satuan pendidikan yang diserahkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang mendapatkan dana bantan atau perasal sekolah, tidak mengumut biaya spesial pun di atas penerimaan peserta didik baru ini. Jadi gratis untuk semuanya. Semuanya sudah disiapkan dengan dana BOS. Tidak ada beli formulir, tidak ada macam-macam, tidak ada. Semuanya sudah disiapkan di sana. Tentang seragam itu lain persoalan. Jadi seragam itu bukan syarat sebagai peserta didik baru. Seragam itu adalah kewajiban paling murid untuk mengadakan. Kita tidak ada ketentuan. Kalau bisa pakailah seragam. Tapi kalau orang tua tidak mampu membelikan, tidak bisa pakai seragam. Kalau pakai seragam kemudian ada kakaknya atau tetangga yang punya bekas sudah tidak dipakai, boleh saja dipakai. Tidak ada keharusan mutlah dan sebagai syarat penilaian akademik bagi anak yang memakai atau tidak memakai seragam. Walau di sistem pengadaannya yang seolah-olah harus diadakan oleh sekolah, kemudian nanti ada maaf dan sebagainya. Tidak. Pastikan bahwa itu adalah kewajiban orang tua. Kami sekolah hanya menyatakan seragam SD itu merah putih, bednya seperti ini, topinya seperti ini, topinya seperti ini. Mau dibikinkan sendiri, boleh. Mau dibikinkan ke tuku, boleh. Mau dibikinkan tetangganya yang sudah lulus, boleh. Tidak ada masalah dan tidak ada paksaan. Di SMP pun juga seperti itu. Sepatunya, makanya hitam. Mereknya apa, monggo saja. Kalau betul-betul tidak punya sepatu hitam kok, sepatunya putih, tidak apa-apa nanti dicat hitam juga tidak apa-apa. Kita mudah-mudah saja. Jadi tidak ada yang memperhatikan bagi anak-anak kita. Oke. Berarti PPDB ini berlaku untuk semua sektor dari sekolah ya Pak, SD, TK, kemudian SMA juga tidak ada biaya khusus yang ada di sana, Pak, untuk pendaftarannya? Tidak ada biaya. Semuanya dari biaya pendaftaran. Oke. Mungkin disinggung, Pak, untuk biaya per semester atau biaya per bulannya sendiri, apakah ada semacam beban yang harus dibebankan kepada wali murid, kepada siswa yang ada di Gunung Kidul, Pak? Ya. Sebenarnya, agar kita ketahui bahwa pemerintah ini sudah bisa memberikan yang cukup untuk dana operasional yang disebut bantuan operasional sekolah kalau yang DSD, SMP, SMA. Sementara untuk yang PAUD itu namanya Bantuan Operasional Pendidikan atau PUP. Ya. Untuk PAUD ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana 600 ribu per bulan, eh, per tahun persiswa. Oke. Nah, artinya kan kalau dihitung setahun kan sudah per bulan 50 ribu. Untuk operasional sebenarnya cukup dalam layanan yang minimal. Di sekolah dasar juga seperti itu. Sudah ada bantuan operasional diberikan kepada sekolah SMP juga. Nah, itu sebenarnya untuk layanan operasional secara wajar, secara minimal, sudah cukup dengan biaya tersebut. Sehingga tidak ada beban per semester dan sebagainya. Dan persoalannya adalah, ini Mas Novi, bahwa kalau kita itu ibaratkan sedang makan di warung. Tapi sekarang warung, sekarang sama tutup ya. Kita harus makan jajan, tapi kemudian dimakan di warung. Maksud saya begini, bantuan operasional siswa, bantuan operasional sekolah, bos, itu baru bisa memberikan layanan yang minimal. Ibarat kita makan ya, nasi putih ada, lauk, sayur, dan air putih ada. Itu layanannya. Sementara kalau masyarakat itu kepingin tambah lauk yang lain. Iya, pengadaan sendiri ya Pak ya. Pengadaan sendiri. Nah, di sekolah juga seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran, untuk evaluasi, itu cukup. Tapi kalau mengendaki ekstrakulikular yang lain. Sementara gurunya di situ tidak ada. Saranan perasaan tidak ada. Sementara anak kepingin dikembangkan, nah itulah anda remukan. Ya, ya. Setelah dengan orang tua. Dan itu pun tidak dipaksakan gitu ya. Kalau memang ya sudah, kita cukup makan nasi putih, lauk seadanya ya berapa. Tapi kita yakinlah bahwa anak bisa kita antarkan sampai lulus satuan penyidikan. Ya. Membangun komunikasi dengan wali murid memang sangat penting sekali ya Pak. Untuk memberikan pemahaman tersebut ya. Karena, jangan sampai menjadi kesimpangsiun atau salah arti ya. Baik, Bapak. Gunung Kidul kan termasuk yang concern terhadap IT yang sangat luar biasa perkembangannya ya. Oleh Bupati Gunung Kidul. Ibu Badingan sendiri juga terus menggaungkan bagaimanakah IT di sana harus terus berkembang. Nah, kesiapan kaitannya dengan IT dengan PPDB di Gunung Kidul sejauh ini seperti apa Pak? Ya. Alhamdulillah, kalau semua sekolah ini sudah tersedia internet, satuan pendidikan dari TK sampai SMP, semua sudah ada dari sekolah. Kalau mereka datang ke sekolah bisa langsung dilayani. Ya. Di jaringan sudah semuanya aman sampai sekolah. Sehingga kita bisa meng-input data dari calon setar didik baru tersebut, kami sudah siapkan. Kami pun juga menyiapkan perangkat operator yang nanti akan bisa membantu sekolah, itu akan terjadi mungkin error dan sebagainya. Ya. Kami tugaskan sistem tiket yang 24 jam, karena akan kontrol sistem tersebut. Pagi sampai siang memang pendaftaran, tapi malahnya akan entry. Sehingga jangan sampai ada satupun anak yang tercacar dari sistem PPDB online tersebut. Kelebihannya lagi, Mas Afi, bahwa sistem kami ini, PPDB, begitu dia selesai dan ter-entry di sekolah yang baru, dan dinyatakan diterima, maka nama siswa tersebut langsung terhubung dengan data pokok pendidikan di Kemdikbud. Sehingga anak guru tidak lagi perlu entry lagi. Oke. Jadi begitu dia diterima, anak tersebut sudah langsung masuk, tinggal minta. NIS-nya sudah ada. Tinggal masukkan ke nomor Indo di sekolah tahun pendidikan masing-masing. Inilah kelebihan kami yang memang sengaja kami kelola IT ini. Untuk PPDB online kita sudah bertahun-tahun, bagaimana evaluasi pembelajaran dengan CPT-nya, komuter bayi tes, semuanya sudah dilakukan itu. Bahkan untuk pengembangan guru dan sisi kompetensinya, kami menyiapkan uji kompetensi guru secara online dan semuanya. Dan satu lagi yang patut kami sampaikan pada masyarakat, bahwa teman-teman kami mengembangkan sistem informasi pengelolaan kewangan sekolah, SIPKS. Dan kemudian oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami diminta izin. Bagaimana kalau kami kembangkan secara nasional? Kami izinkan. Dan SIPKS ini kemudian dikembangkan berbagai secara nasional untuk pengelolaan keuangan sekolah di seluruh Indonesia. Ini adalah hasil dari karya-karya teman-teman kami. Saya ditanya oleh Pak Dirjen pada waktu itu, Pak Barun, kalau ini minta untuk KPK secara nasional, Bapak minta berapa? Saya bilang nggak minta berapa-berapa. Cuma kami sumbangkan untuk bangsa dan negara. Itu masyarakatan sekolah masyarakat di Indonesia. Oke. Baik, Bapak. Untuk kendala tersendiri, apakah pernah dihadapi, Pak, ketika ada sistemnya PPDP online ini ya? Secara online dengan masyarakat-masyarakat yang kurang pemahami dengan bagaimana harus secara mendaftar? Kemudian juga bagaimana sistemnya seperti apa? Apakah sejauh ini juga ditemukan, Pak, di lapangan untuk hal ini? Ya. Yang paling banyak kita ditemukan adalah kebingungan orang tua saat akan masuk ke online tersebut. Pertama, karena memang tidak semua orang tua memiliki perangkat itu. Betul. Dia harus datang ke sekolah. Nah, sebenarnya di setiap sekolah sudah kami siapkan operator-operator atau pemandu-pemandu. Ada pendampingan, Pak, ya, berarti ya? Pendampingan. Tidak saja hanya mengisikan formulir, tapi nanti akan mengentrikan ke dalam sistem itu. Jadi nanti begitu berhasil masuk, nanti akan di-print bahwa putra Ibu, putra Bapak sudah berhasil masuk ke dalam. Oke. Ini dan nomor sekian gitu. Hambatan yang paling banyak justru di situ. Ya. Jadi semua orang tua memiliki perangkat untuk mendaftar secara online tersebut. Ya. Kedua, ada hambatan bahwa yang namanya IT pun juga sehebat-hebatnya kadang-kadang juga ada. Trouble ya, Pak, ya. Perangkat error-nya. Nah, pada saat teman-teman kami operator sekolah dasar dan madrasa tidak melakukan penelitian tempat tinggal siswa, kadang-kadang secara sistem ini belum ter-cover tapi sudah di-lock out. Nah, sehingga belum ter-cover. Pada akhirnya nanti kita atasi, kita nitik baru pada waktu pendaftaran. Dari awal lagi, ya. Ya. Oke. Baik, Pak Baron. Karena terbatasnya waktu, silahkan memberikan satu statement terakhir ya. Ajakkan untuk para anak-anak yang akan melanjutkan sekolah. Jangan sampai putus sekolah ya, Pak, di Gunung Kidul. Dan diingatkan kembali akan adanya PPDP online ini dimulai tanggal berapa. Sekaligus kesimpulan kita untuk segmen terakhir di abang pagi kali ini. Silahkan, Pak Baron. Alhamdulillah semua persiapan PPDP sudah kami siapkan. Kami masih menunggu berbub. Kemudian nanti pada akhir tanggalnya belum kami tentukan. Pada akhir Juni nanti kami akan tekan PPDP. Negara anak persiapkan semuanya. Pertama adalah ijasa. Kalau nanti ijasa atau STTB belum keluar, cukup dengan surat keterangan kepada sekolah. Kemudian bukti prestasi. Jika Anda ingin masuk ke jalur prestasi, siapkan itu fotokopi diagam-iagam, yang di legalisir oleh pejabat yang bermanan. Dan juga yang akan mengambil jalur afirmasi. Siapkan bukti di keluarga Anda, dengan kakak Anda, surat keterangan Anda. Nanti akan kami pandu dalam memilah. Anda pilih jalur mana, Anda pilih jalur mana. Nanti juga akan kami jelaskan plus minusnya dalam jalur yang dipilih oleh anak-anak ini. Oke. Pokoknya intinya kita siap saja. Kalau bingung, padahal datang semua bawa perangkat dari rumah, ada ijasa, rapor, lain-lain. Nanti guru di sekolah penerima akan memberikan panduan dan pasti akan bantu. Tidak ada yang diam di rumah untuk bingung tidak melakukan apa-apa. Intinya kami akan melayani semua sekolah. Dan insya Allah tidak ada satupun anak-anak kami lulusan SDMI yang tidak masuk ke SMP, lulusan SMP yang tidak masuk ke SMA, semuanya. Tahun kemarin Mas Novi, menampilkan bahwa alhamdulillah lulusan SD kemarin itu 8.570, justru SDMI kami kemarin menerima 10.600. Artinya apa? Semua lulusan SD sudah masuk SMP, seperti warga lahir Gunung Kidul yang sekolah di Gunung Kidul. Baik Pak Barron, terima kasih atas waktunya. Semoga PPDB online di Gunung Kidul berjalan lancar dan sukses. Dan tentunya selamat sehat kesehatan ya Pak Barron ya. Baik, pemirsa demikian untuk kebelahan pagi kita bersama dengan Bapak Barron Rashid, SPDMM selaku Kepala Distrik Pora Kabupaten Gunung Kidul, yang membahas seputar PPDB di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih untuk atas.